Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tulisan saya dan kawan saya dengan judul Analisis Quantitative Geosite dan Geomorfosite sebagai potensi geowisata di kawasan Bima bagian timur Provinsi Indonesia Tenggara Barat. Ini sedikit CV saya, nama saya Julfikri Ramadhan. Saya dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dengan basic pendidikan di teknikologi. Untuk presentasi kali ini ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. kemudian lokasi penelitian dan ketiga metode dari penelitian saya dan keempat hasil dan pembahasan dan akhir adalah kesimpulan. Pempatan Bima adalah daerah yang secara geografis terletak di bagian ujung timur dari Pulau Sumbawa. Nah, Bima sendiri terletak dari bagian perjalanan subduksian berupa palung paralel atau water archaic dan cekungan. serta cekungan busur magmatik memanjang ke arah timur sepanjang kurang lebih 2000 km dari Pulau Jawa menurut Hamilton dalam maulana tahun 2016. Nah, akibat dari kompleksnya subduksi dan proses-proses eksogenik lainnya di Kabupaten Bima termanifestasi beberapa objek wisata alam. Ada Gunung Tambora, ada kolumnar join hasil dari proses subduksi, tebreks gunung api, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian, lokasi penelitian kami berada di dua kecematan berbeda di bagian timur dari Kabupaten Bima. Ya, ini di kecematan Lambu yang terdiri dari tiga lokasi penelitian. Dan kecematan Wera satu lokasi penelitian. Seperti itu. Ini ada gambaran secara umum dari titik-titik lokasi penelitian. Ada Pulau Ular, ada Panteleriti, Tanjung Muriam, dan Pulau Kelapa. Seperti itu. Nah, metode dari penelitian kami sebenarnya sangat-sangat sederhana. Yang pertama sudah di pustaka, kemudian pekerjaan langsung ke lapangan. observasi lapangan untuk melihat bagaimana situasi di lapangan dan kondisi geoset ataupun geomorfoset yang ada. Kemudian dari lapangan kami mengalisis berdasarkan parameter dari Kubalukova 2013. Kemudian nanti hasilnya layak atau tidak untuk diteruskan menjadi potensi geowisata. Menurut Donning 2011 dalam Kubalukova 2013, geowisata sebenarnya suatu wisata yang secara spesifik fokus terhadap aspek panorama dan kegeologian atau kebumian. Nah, kemudian geoset dan geomorfoset merupakan bentang alam atau lahan yang memiliki potensi sebagai situs pariwisata dengan memiliki nilai berdasarkan sudut pandang penilaian manusia. Apa aja penilaiannya? Yang pertama ada pendekatan ilmiah, ada pendidikan, ada nilai konservasi, ada nilai ekonomi, dan nilai tambahan. Tambahan ada aspek budaya dan lain sebagainya. Itu menurut parameter kualitatif berdasarkan Kubalukova 2013. Nah, setelah pembahasan dari objek dari pengawatan langsung di lapangan dan hasil pengolahan secara kualitatif ada 4 geoset di daerah penelitian yang kami rasa memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama ada pulau ular. Nah, secara administrasif lokasi ini berada di Desa Payik, Sumatan Wira di Kabupaten Bima atau di bagian utara dari Kabupaten Bima. Lokasi ini memiliki nilai kualitatif dengan nilai penekatan ilmiah dan intrinsik sebesar 50%, nilai edukasi 50%, nilai ekonomi 50%, konservasi 75%, dan nilai tambahan 40%. Nah, secara rata-rata atau secara keseluruhan memiliki tingkat kelayakan sebesar 53% untuk dijadikan sebagai tempat geowisata. Kemudian, apa sih daya tariknya dari lokasi ini? Lokasi ini memiliki daya tarik yang menawan bagi para wisatawan karena keberadaan jenis ular laut yang tidak berbahaya sehingga wisatawan bisa bersentuhan langsung dengan mahluk tersebut. Seperti itu. Kemudian, ada pantai lariti. Geoside ini sebenarnya terletak di Desa Soro, Kesempatan Lambu, Kepupaten Bima atau di bagian timur dari Kepupaten Bima. Nah, secara dari hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa nilai pendekatan ilmiah di angka 50% kemudian nilai edukasi 70% nilai ekonomi 66,67% dan nilai konservasi 87,5% dan nilai tambahan sebesar 40%. Nah, secara keseluruhan tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 64,83% untuk dijadikan sebagai tempat geowisata. Kemudian ada Tanjung Muriam Geset ini sebenarnya terletak di Desa Sumi di Kesempatan Lambu, Kepupaten Bima lokasi ini memiliki kuantifikasi dengan nilai pendidikan ilmiah dan insidik sebesar 50% nilai pendidikan 25% nilai ekonomi sebesar 16,67% dan nilai konservasi 75% serta nilai tambahan sebesar 50%. Secara keseluruhan tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 43,33% untuk dijadikan sebagai lokasi geowisata. Kemudian ada Gardu Pandang Pulau Kelapa ini sebenarnya secara geologi bisa dikatakan si stok atau secara geologi regionalnya termasuk dalam Satuan Batuan Gunung Api 2 seperti itu. Secara administratif terlalu di Desa Sumi, Sematan Lampu Keputusan Bima dan untuk nilai kontifikasi untuk merekatan ilmiah dan intrisik sebesar 50% nilai edukasi 12,65% nilai ekonomi 16,67% dan nilai konservasi 62,5% serta nilai tambahan 45% Nah, secara keseluruhan tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 43,33% untuk dijadikan sebagai lokasi geowisata seperti itu. kemudian pengembangan apa yang perlu dilakukan di lokasi sana dari hasil observasi lapangan kami yang pertama yang paling terpenting yang harus dikembangkan di sana adalah infrastruktur infrastruktur apa aja jalan toilet tempat parkir dan lain sebagainya karena ketika infrastrukturnya memadai maka secara langsung secara atau tidak langsung akan memberi kenyamanan kepada wisatawan untuk berkunjung ke sana seperti itu kemudian pemahaman masyarakat setempat pemahaman apa yang perlu harus ditingkatkan nah ini konservasi dan perasaan memiliki tempat wisata tempat geowisata jadi masyarakat sana masih sangat-sangat minim pengetahuan tentang apa itu konservasi apa itu ilmu kebumian dan lain sebagainya jadi perlu dan juga perlu sinergitas antara pemerintah dengan pokdaris ataupun kelompok-kelompok yang langsung terjun mengembangkan usaha yang mengembangkan wisata di sana karena sinergitas dari hulu ke hilir sangat-sangat penting dalam pengembangan wisata baik itu wisata kebumian maupun lainnya seperti itu kemudian kesimpulan dari penjelasan saya tadi terdapat empat geosite atau kandidat geosite dan geomorfosite yang terletak di dua kesempatan berbeda yaitu lambu dan werah kemudian dari empat lokasi tersebut yang memenuhi kriteria sebagai situs wisata dengan nilai kuantifikasi berturut-turut adalah pantai lariti dengan angka 64,83% dan pulau ular 53% nah untuk dua lokasi lainnya perlu dilakukan ekstra pengembangan yang lebih baik baik dari segi infrastruktur maupun segi pendukung-pendukung lainnya yang mendukung keberlangsungan wisata tersebut seperti itu sekian terima kasih dari sekian persenatir saya terima kasih dan kalian buat di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sorry